Pemirsa Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI MS Fadilah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang setelah mendapat undangan dari GM Pelindo 2 Teluk Bayur Armen Amir terkait rencana pemaksimalan peningkatan produktivitas Pelabuhan Teluk Bayur dan benanda tanganan komitmen bersama peningkatan ekspor di Sumatera Barat. Kedatangan Pangdam 1 Bukit Barisan ini ke Pelabuhan Teluk Bayur merupakan yang pertama kali digelar. Majen TNI MS Fadilah beserta rombongan langsung disambut oleh GM PT Pelindo 2 Teluk Bayur Armen Amir sebagai tor rumah serta pejabat pemerintah kota Padang di halaman kantor PT Pelindo 2 Teluk Bayur Padang. Kedatangan Pangdam 1 Bukit Barisan ini ke Pelabuhan Teluk Bayur merupakan undangan khusus dari GM Pelindo 2 Teluk Bayur Armen Amir mengenai rencana memajukan Pelabuhan Teluk Bayur ke depan sehingga lebih produktif dan lebih memperoleh hasil yang maksimal yang kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan komitmen bersama Pangdam 1 Bukit Barisan dan stasi pemerintah GM Pelindo 2 Teluk Bayur serta pemilik barang terkait komitmen peningkatan ekspor di Sumatera Barat. PT Pelindo 2 Teluk Bayur Padang menargetkan pada tahun 2020 ekspor CPO melalui Teluk Bayur. Padang mencapai 5 juta ton per tahun, apalagi saat ini sumbar memiliki 5 komunitas utama yang sudah menuju pasar dunia yaitu CPO, cangkang, bungkil, semen, dan batubara. Sebagai menarik ketahui ekspor untuk CPO pada tahun 2017 mencapai 2,5 juta ton dan tahun ini capaian 2,7 juta ton hingga 3 juta ton. Maka tahun depan Pelabuhan Teluk Bayur akan menargetkan mencapai 5 juta ton dan hal ini bukan hanya untuk CPO saja namun juga 5 komunitas lainnya. Untuk mencapai hal tersebut Pelabuhan Teluk Bayur Bangkit akan meningkatkan kapasitas dan produktivitas sehingga dapat mempercepat waktu kapal dalam melakukan aktivitas bongkar muat dan kemudian menambah ke dalam kolam dan jumlah dermaga sehingga akan menambah jumlah kunjungan kapal-kapal ekspor ke pelabuhan. Terima kasih, saya datang ke sini juga atas undangan dari Pak Admen sebagai Pak Kepala Pelindo 2 di Teluk Bayur yang memang punya rencana luar biasa untuk memajukan Pelindo sehingga lebih produktif dan lebih memperoleh hasil yang maksimal. Tentu kami dari pusat setia ini ada Danantamal, ada Danrem di sini, ada Pak Kajati juga dan semua unsur, tadi juga ada Pak Gubernur juga tadi hadir. Sekaligus Pak Armen menyampaikan niat-niatnya untuk membangun, memajukan Pelindo 2 ini lebih baik dilanjutkan dengan komitmen bersama dari pengguna jasa untuk melakukan ini. Bagi kami tentu kita akan dukung, Pelindo ini punya pemerintah, punya negara, tentu kalau Pelindo maju, kesejahteraan juga bagi semua rakyat. Sinergitas antara Kodam 1, Bukit Barisan, dan PT Pelindo 2 diharapkan menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan serta tetap tegaknya NKRI untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan budaya maritim. Alhamdulillah hari ini kami mendapat anugerah betul, mendapatkan krunia Allah hadirnya seorang panglima ke tempat kami. Ini energi yang luar biasa bagi kami semua, bahwa apa yang kami kerjakan ini mendapat dorongan semangat yang hebat sekali. Insya Allah 5 juta ton Sumatera Barat menuju ekspor SIPO itu secara bersama-sama merupakan komitmen yang kuat dan hebat dari kami semua, bersama dengan semua stakeholder. Tidak aja nanti berhenti di CPO saja, kita akan dorong terus seperti batu bara, kita ingin menuju ke 2,5 juta ekspornya ke India, kemudian nanti semen padang akan kita tingkatkan lagi, kemudian juga cangkang dan bungkil itu. Doakan kami mudah-mudahan insya Allah teluk bayur bangkit menuju pelabuhan terbesar terkemukaan di Indonesia ini, mudah-mudahan akan dapat kita wujudkan dalam waktu yang lebih singkat lagi. Bepadang Budi Sunandar Ainis melaporkan. Bangkit, bangkit. Angin bayur bangkit. Simpun. Sub indo by broth3rmax